selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini ada yang ngantar tadi HP OVO A5S ya ini A5S yang masalahnya itu headsetnya gak bisa bro dicolokkan itu gak keluar tadinya katanya masih bisa cuma kadang susah gitu kadang nyambung kadang gak seperti itu dan emang ini aku tes ini udah longgar dan ini pun gak masuk oke untuk tahap pertama kita pakai cara yang paling mudah dulu buat temen temen yang mengalami kendala headset kadang masuk kadang enggak gitu coba kalian bersihkan dulu lubang headsetnya pakai miak kayu putih dan cotton bot seperti ini ini kalau bisa cotton botnya cotton bot yang kecil ya ini kebesaran jadi cotton bot yang kecil itu nada itu lebih enak kita bersihkan dulu biar kuningannya itu pintin dalamnya itu bersih ini kan kotor banget nih apalagi udah longgar ditambah kotor nah itu kadang gak nyambung bro ya jadi kita bersihkan seperti ini ini memang udah longgar banget sih ya tapi gak apa-apa ini sebagai contoh kita bersihkan ya seperti ini pakai cotton bot dan miak kayu putih ya biar kuningannya yang dalamnya itu bersih dan nanti nyambungnya itu enak ya kalau masih seret kalian bersihkan dulu aja deh tapi kalau udah longgar memang harus diganti bagusnya ya nah itu bro ya setelah aku bersihkan sekali colok langsung nyambung padahal ini udah longgar banget ini sebenernya ya tapi dia masih bisa nyambung dengan baik jadi cuma ya kata yang punyanya seluruh ganti aja jadi ya disini aku memberikan contoh buat temen-temen yang mengalami kendala headset gak bisa itu bersihkan dulu aja ya kalau udah terlalu bisa baru diganti kalau di video ini selanjutnya akan aku ganti PCB bagian bawahnya ya yang satu set itu ya karena yang punyanya minta diganti aja karena udah longgar banget memang ini bro walaupun ini sebenernya ya mudahnya setelah dipersihin tetep tersambung terus emak udah longgar banget memang jadi ini akan aku ganti nah seperti ini ya buat temen-temen yang mengalami kendala dan bersihin gak bisa lagi kalian bisa beli PCB yang seperti ini ini bisa mengatasi masalah colok cas susah seperti itu juga ya karena satu set dengan konektor cas ya ya harganya murah kok paling Rp 50 ribuan udah sama ongkir ya kalau tergantung tempatnya deh jauh enggaknya bisa lebih murah lagi untuk OPPO tipe lain pun sama aja ya OPPO A3s OPPO A5 A9 A7 ya mirip-mirip kalian bisa ganti PCB nya langsung ketika memang dimersihin udah gak bisa gitu ya dan ini udah longgar banget jadi kita akan ganti PCB di colokan headsetnya bagian bawah bro atau kalau ganti colokannya aja itu ya gak ada barangnya dan itu butuh solder segala macem ya disini aku berikan contoh yang simple-simple aja oke ini akan kita buka dulu backdoornya backdoor yang model seperti ini harus kita lepas lemnya dulu ini bro ya dan pakai miak kayu putih itu lebih enak juga atau bisa pakai ya cairan semprotan yang seperti tadi ya buat temen-temen yang di charge juga kadang masuk kadang enggak ya bisa juga tuh solusinya ganti papan PCB bagian bawahnya sekalian seperti ini ya oke kalau buka backdoor yang ada fingerprintnya harap hati-hati karena kabel fleksibelnya itu biasanya ada di samping jadi takut sobek ya oke ini bautnya akan aku bukain dulu kemudian kita pasang PCB charge ataupun PCB konektor ataupun mesin bagian bawahnya ya kita ganti dengan yang baru biar seret lagi bro biar perawan lagi tuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sudah terlepas bautnya kita akan lepas PCB nya ini ya bro nah ini sepertinya memang seperti kemasukan air ya ini ada korosi-korosi seperti itu di pinggir-pinggir ini bekasnya jadi itu mungkin salah satu penyebab juga colokan headsetnya susah masuk ya ya bro iya bro ini udah ada korosi-korosi ya di PCB ini nah ini akan kita ganti aja sekalian lah dengan yang baru ya biar seret lagi bro kalau ganti ininya aja atau coloknya aja itu aku gak ada barangnya soalnya kan kita ganti yang langsung satu set gini biar lebih simple juga itu bisa mengatasi masalah colok charge susah mic gak hidup gitu ya tapi kalau udah ganti ini tetep mic gak hidup headset gak bisa itu masalahnya tentu di lain bro itu larinya bisa ke mesin bisa ke CPU segala macem ya oke akan kita ganti dengan yang baru kemudian kita langsung test aja nanti ya test headset test colokan charge juga ya dan test sekalian mic nya juga kalau ganti papan PCB seperti ini ya dan kalau udah ganti papan PCB seperti ini jangan lupa pasang lagi antenanya itu ya bro antena penguat sinyal aku sering kali lihat bongkar HP udah ganti papan PCB antena HP nya itu lupa gak kepasang lagi jadi sinyalnya itu lemah ya sama aja kayak orang ganti backdoor ini udah siap tinggal kita tes kita baut-baut dan ya tinggal kita kasihkan sama yang punya ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati